Wali Kota Surabaya, Teri Risma hari ini berpamitan kepada warga Surabaya. Hal itu disampaikan Risma saat perayaan hari jadi ke-727 Kota Surabaya di Balai Kota Surabaya, Minggu, tanggal 31 Mei 2020. Ini mungkin perayaan hari jadi Kota Surabaya yang terakhir bagi saya, karena tahun depan saya harus meninggalkan Balai Kota. Karena itu, saya mohon maaf kalau mungkin ada perkataan dan perilaku saya yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, tutur Risma. Risma mengatakan, sebuah kota atau daerah itu bisa dikatakan berhasil atau tidak tergantung pada jajaran pemerintahannya. Tidak mungkin kota itu langsung serta-merta berhasil tanpa ada upaya dan desain dari pengelola kotanya. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh jajaran Pemkot Surabaya untuk selalu bergerak berpikir, dan jangan berhenti memajukan pembangunan kota Surabaya. Sebab hal itu akan sangat berpengaruh pada masa depan anak cucu warga Surabaya. Ia berharap anak cucu Surabaya kelak tidak hanya menjadi penonton di kotanya sendiri. Saya minta tolong yang ada di Pemkot Surabaya untuk terus bergerak berpikir dan berpikir terus jangan sampai berhenti. Ayo kita terus majukan kota tercinta ini. Kalau kota ini maju, maka anak cucu kita akan survive di kotanya sendiri, tutur Risma, menurut dia. Maju itu bukan hanya kotanya terbebas dari banjir dan indah, tetapi maju itu manusianya juga harus diajak untuk seiring dengan pembangunan kotanya. Ia juga mencontohkan ketika awal-awal menjadi wali kota Surabaya. Saat itu, kata Risma, Banjir terjadi di mana-mana Bahkan ia hingga tiga hari tidak tidur untuk menyelesaikan banjir tersebut. Ada salah satu staff yang mengatakan bahwa banjir tersebut merupakan banjir kiriman dari luar kota Surabaya. Saya ingat betul omongan staff itu. Saya sampaikan kepada dia bahwa Gusti Allah sudah menciptakan Surabaya berada di tepi pantai di ujung Jawa Timur, itu sudah pemberian Tuhan. Dampaknya apa? Ya kita harus selesaikan banjir itu, hingga sekarang sudah tidak ada lagi banjir kiriman itu. Jadi artinya, kita bisa mengubah itu, ujar Risma. Pada kesempatan itu, Risma berkali-kali mengajak warga terus bergerak dan melangkah membajukan kota Surabaya. Apabila berhasil membantu atau menolong orang, dan orang tersebut berhasil membantu banyak orang, maka ada kenangan yang bisa ditinggalkan. Ayo setiap individu harus bergerak untuk memajukan Surabaya, karena kita harus berjuang demi anak-anak kita semua, ujar Risma. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!